Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan Dinas Bina Marga dan Pengairan khusus kebina margaan. Kebina margaan itu jalan, pekerjaan jalan. Itu tahun ini ada 73 paket. Itu dari APBD, nanti ada tambahan juga dari paket DAK, alokasi khusus. Ada 7 paket. Jadi ada APBD, ada APBN. 80% sudah proses pelelangan. Sudah ada pemenangnya. 50% sudah, eh 30% sudah dilaksanakan di lapangan. Contoh, yang paling dekat nih, yang familiar disini ya. Jalan Merdeka, Pasitu Gencana. Yang dekat aja contohnya, Jalan Aceh. Sudah mulai dikerjakan. Dan... Yang dibenerin pak, ada juga itu yang di Merdeka di halangan di tengah-tengah. Memang kalau pada dikerjakan pada saat warga sedang tidur nyenyak. Oh, ini ya di dekat. Iya. Iya. Ketika bangun, jalan itu sudah beres. Bisa dilihat. Perhatikan, itu Jalan Merdeka, Jalan Aceh. Aceh, Aceh sampai ke Jalan Rio. Itu yang dekat aja, jangan yang jauh. Yang dekat aja, gak hafal kan. Yang dekat itu. Ada 73. 73 paket. Jadi 30% sudah selesai. Tinggal 30% lagi masih proses pelelangan. Itu ya, pekerjaan jalan. Ini memang kita tidak bisa 50 pipi lah, tidak bisa dipilah. Ada juga yang pekerjaan jalan, ada betonnya. Jadi kita bilang 50% jalan, 5% beton. 5% jalan terbuat dari hot mix, 5% dari beton. Karena dalam suatu pekerjaan ada hot mixnya, ada betonnya, gitu. Seperti di, contoh di Ranca Bolang. Jalan Ranca Bolang. Mungkin pekerjaan jalan. Nah, untuk terotorannya juga sama. Kalau terotoran agak lama mengerjakannya, jadi terlihat terus. Ini sama yang di jalan. Sedang, sedang dibongkar. Terotor. 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 Terotoran. Ya. Jadi kalau terotoran, ada pekerjaan ranasinya, gitu. Tapi tidak semuanya. Nah, yang di sini, terotoran. Ini dari APBD. Lupa anggarannya. Total untuk jalan, 259. Total M. Milyar. Untuk terotoran, 163. 163 miliar. Kalau dibanding tahun lalu, Pak, naik atau turun? Tidak, tidak begitu itu naiknya ya. Tapi ada kenaikan. Ada kenaikan atau tidak semuanya? Ada, ada kenaikan. Untuk terotoran, 163. Benar, Pak. Jalan 259. Terotoran, 163. Terus, dari ban prop-nya, 52. 50? 52, ya? Itu kan bukan yang terotoran yang di Asia Afrika, kan? Itu kan yang kemarin, Mbak Pawat. Iya, terotoran se-Bandung dari APBD, 163 miliar. Dari bantuan provinsi, 52 miliar. Kalau drainase itu beda, atau drainase berapa, Pak? Ada di drainase itu, ada di pekerjaan terotoran itu. Nanti kita uraikan, ya. Kalau pekerjaan jalan, spesifik jalan. Jalan, atau jalan saja. Nah, kalau pekerjaan trotoar, di situ ada pekerjaan drainase-nya, ada pekerjaan trotoarnya. Pekerjaan trotoar ada dua konstruksi. Ada yang beton pola, ada yang dengan granit. Nah, di situ ada pekerjaan untuk fasilitas untuk menyimpan utilitas. Jadi di bawah, makanya lama ini pengerjaannya. Pertama, pengerjaan drainase. Di bawahnya itu, ada pengerjaan fasilitas untuk menyimpan utilitas. Seperti telekomunikasi, PLN, dan sebagainya. Nanti di atasnya ada panca trotoar. Apa itu panca trotoar? Sebaikkan Pak Wali kemarin, ya. Ada bolar. Bolar itu untuk pelindung pejalan kaki. Ada kursi. Ada lampu PJU. Ada tempat sampah. Ada SINES yang petunjuk arah itu. Itu mungkin kalau untuk PJU itu sekitar 80-an lah. 80 miliar. Kalau untuk pengairan, 170 miliar. Nah, untuk PJU dan pengairan masih proses lelang. Pengairan mana Pak? 170-an lah. Masih sekarang PJU dan pengairan masih proses lelang. Mungkin minggu depan sudah ada pemenang. Enggak, kan itu siklus. Siklus kan yang kita pelihara apapun infrastruktur, itu kembalagi ke yang sudah usia 5 tahun. Kan itu siklus. Yang sudah berusia 5 tahun. Jadi, siklus saja. Tidak tidak berhenti, kan. Makanya kita namakannya peningkatan atau pemeliharaan. Beda dengan kalau pembangunan jalan baru. Sedikit polumenya pembangunan jalan baru. Jadi, kita kembali lagi ke nanti waktu ngecana ini tahun ini dibangun. Ditingkatkan. Nah, nanti mungkin ini udah teman-teman udah beda lagi nanti pasti. 5 tahun ke depan kita lakukan lagi pemeliharaan. periodik. Kalau kondisi jalan mulus berapa persen? Hampir 95 persen. Bagus. Bagus sekarang jalan. Hanya yang belum masih kondisinya masih belum mulus jalan lingkungan yang ada di komplek-komplek. Belum. Kita belum bisa mengatakan di sana sudah 90. Tapi kalau yang di tengah kota sudah 90 persen lebih. itu memang tanggung jawab di BMP ya? Jalan lingkungan yang sudah diserahkan oleh pengembang menitanggung jawab pemerintah kota. Tetapi apabila jalan tersebut sudah berfungsi umum apalagi sudah ada jalur angkot walaupun belum diserahkan permintaan warga maka kita tangani. Secara administrasi sebetulnya harus diserahkan dulu ke Pemko. Panjang jalan itu 1100. Kilometer? Jalan kota itu? Lupa ya jalan kota. Itu sudah sama jalan lingkungan? Ya, sudah jalan lingkungan tapi sekarang kan banyak pengembang baru itu ya. Belum semuanya jalan lingkungan. Sedikit sekali presentasinya jalan lingkungan yang diserahkan oleh developer kepada Pemko. Belum kecil gitu. Sebetulnya pada posisi kita melayani warga ya. Warga merasa tidak tidak nyaman lah kalau kondisi jalannya begitu. Jadi kita inisiatif udah perbaiki aja lah. Boleh? Maksudnya anggaran-anggaran? Kan jalan lingkungan tidak secara yang ambil prioritas yang paling ruksaknya dulu lah. Yang penting itu jalan itu benar-benar berfungsi untuk jalan umum. Apalagi kalau udah angkot lewat kan kalau dibiarkan itu warga. Seperti jalan mana itu Pak? Kayaknya contoh yang sudah lama itu jalan Riung Bandung Komplek Riung Bandung kalau nanti mengenai ada mungkin pekerjaan Bina Marga ke Dinas Bina Marga dan Pemangairan yang sifatnya inovatif hal yang baru ya. Nah mungkin nanti Ibu Lisa akan menjelaskan dari mulai jalan flyover diantapani terus skywalk nah skywalk mungkin nanti di perencanaan yang akan menjelaskan. Memang harusnya ini tuh supaya jelas ya supaya ini satu saat sewaktu-waktu kita bisa apa sih yang terutuari kerjakan itu ada apa aja sih gitu. Saya inginnya ngejelaskan di lapangan. Nah mungkin yang pekerjaan yang inovasi-inovasi yang hal yang baru seperti playover antapani itu kan ada juga di situ uang APBD-nya. Nanti juga ada skywalk skywalk di Ciamplas jadi pejalan kaki di atas jalan Ciamplas. Nanti coba coba aja nanti kita setelah dilaksanakan ya itu kemacetannya yang paling ini itu banyak beberapa perumahan kan beberapa perumahan akhirnya ke jalan Jakarta kan itu perumahan-perumahan di sana antapani antapani belum 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 ya kereta belum ya baru rencana itu untuk mengatasi yang di antapani karena pastinya nanti ketemunya lagi kan dipersimpangkan seperti ini jadi orang antapani kalau mau ke gas ibu naik turun naik lagi gitu gitu anggarannya belum belum ya tapi gak gak jauh mungkin enggak belum dikira-kira kurang-kira hampir sama hampir sama berbis-bis aja di 60-an mungkin ya lebih lebih kecil sebetulnya karena tidak terlalu banyak harga semain naik betul yang itu sudah kalau kajiannya sudah kajiannya sudah lama desain and build sebenarnya kita baru pertama kali menggunakannya jadi kami hanya merencanakan basic desainnya saja kemudian didetilkan melalui perencanaan nanti oleh pemenang yang tender itu pendetilan sekaligus pelaksanaan konstruksinya desain and build merencanakan sekaligus membangun desain and build yang lain kan kita detil desainnya sudah ada tinggal dilaksanakan konstruksinya kalau ini kita hanya basic desain jadi perencanaan awal saja perkiraannya mau seperti apa nanti didetilkan pada saat pelaksanaan oleh penyedia yang menang penang tender jadi dia merencanakan lebih detil DED sampai pembangunan kalau selama ini bukannya berbeda juga ya enggak selama ini kita merencanakan terpisah dengan pelaksanaan selesai perencanaan DED baru di lelang baru proses pelaksanaan konstruksi kalau ini pengusahanya yang melelangkan apa mengerjakan iya mendesain juga iya iya mendetilan termasuk pengecekan tanah dan sebagainya dari segi waktu lebih cepat seperti sebetulnya karena tidak perlu dua kali pekerjaan lelang biasanya lelang dulu pekerjaan konsultan perencanaan baru konstruksi itu bisa makan lebih panjang kalau ini lebih singkat jadi hanya cukup mendesain sedangkan besi desainnya saja paling satu bulan itu cukup lalu pendetilannya berikut pelaksanaan konstruksi sudah cukup cukup terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih